Terima kasih, Indira. Bukan catatannya. Sediakan alat tulis. Bu Dewi review dulu ya sebelum masuk materi. Walaupun kita belajarnya dalam virtual, tetapi insya Allah kalau kalian memperhatikan dengan baik, sama dengan Bu Dewi ketika ngajar offline. Atau ketika Bu Dewi ngajar di kelas. Jadi nggak pernah ada yang membedakan. Malah lebih enak ya kalau suasananya sepi, kalian bisa konsentrasi dengan baik. Ini langsung nyambung ini apa yang saya ajarkan. Oke. Riva, Luna, Re, Geang, Bimo. Kemudian Calib. Kalau memang bisa on camera, yuk kita on camera. Satu lagi yang belum hadir ini kira-kira siapa ya? Nadine, udah ada Nadine? Oh Nadine. Oh Nadine udah ada. Yuk. Bu Dewi mau lihat keaktifan. Kalau bisa maka aktif semua ya. Karena pengambilan nilai bukan hanya dari ulangan harian, dari PTS maupun PAS. Tetapi keaktifan saya pertimbangkan. Bu Dewi pernah mengajarkan, berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon terbagi menjadi tiga. Apa saja ya? Alkana, Alkana, dan Alkuna. Alkana. Pinter. Kalau Alkana, tangannya berapa sih? Satu atau tunggal. Tunggal. Jenuh atau tak jenuh? Jenuh. Jenuh. Pinter Anissa. Kalau Alkana, tangannya berapa ya? Dua. Dua. Rumusnya apa? CN H2. CN H2. HN, HN. CN HN. H2N. H2N. Indira dikit lagi. CN H2N. Kalau rumus Alkena. CN HN. CN. Ayo ulangin lah. Alkena tadi. CN. CN H2N. Ada dua N-nya ya, Indira. CN H2N. Jadi kelipatannya. Kalau Alkana. CN H2N. H2N plus 2. CN H2N plus 2. Kalau plus 1 itu apa? CN H2N plus 1. Isomer ya. Dikit lagi. Bukan isomer. Alkil. Alkil. Alkil itu apa sih? Alkil itu apa sih? Cabang. 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 Budewi tanya ya. Budewi tanya. Kalau C5H10 Alkana atau Alkena? Alkena. 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 Karena tidak ditambah 2. Karena tidak ditambah 2. Sekarang berbicara jenuh dan tak jenuh ya. C5H12. Jenuh. 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 C4H10. Tak jenuh. C4H10. Jenuh. Kenapa jenuh? C4H10. Karena 1. C4H10. Kenapa disebut jenuh bukan tak jenuh? Karena dia Alkena. Karena Alkena. Benar. Dicata tanah-tanah. Alkena itu jenuh. Kalau tak jenuh yang rangkap 2 dan rangkap 3. Ulangin ya. C2H4. Jenuh atau tak jenuh? Tak jenuh. 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 Lagi. C6H12. Tak jenuh. Tak jenuh. C10H22. Jenuh. Jenuh. Sip. Dah pinter. Kita masuk lagi. Kemarin kita terakhir belajar sampai di mana? A. A. Sampai di mana? A. Lihat ya. Bu Dewi share screen. Yang lain memperhatikan dengan baik. Nanti di akhir akan ada tes. Yang harus ditaruh di GCR. Dengan durasi waktu yang sudah kita buat. Sudah terlihat kan anak-anak semua? Sudah. Sudah. Nah kita sudah belajar Alcana. Sekarang kita belajar Alkena. Manfaat Alkena dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Tuh. Wah ternyata Bu Dewi lagi dudukin kursi nih. Kursi ini adalah Alkena. Indira menggunakan jilbab. Jilbabnya seperti kaos-kaos. Itu Alkena. Lalu menggunakan pakaian dalam Bu. Pakaian dalam itu kan kayak kaos-kaos singlet gitu. Itu Alkena. Kaos kaki Alkena. Lalu karpet juga Alkena. Termasuk teflon. Alat memasak. Nah ini. Berarti Alkena itu banyak ya Bu? Iya. Jadi digunakan untuk peralatan masak. Untuk membuat plastik. Jadi bahannya ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk insektisida. Insektisida juga masuk dalam Alkena. Cuma rumusnya apa gitu. Jadi apa aja Alkena? Karunggoni Alkena. Kantong plastik. Sekarang kan sudah nggak boleh ya. Kalau belanja-belanja. Menggunakan kantong plastik. Kantong plastik Alkena. Nah penggantinya adalah apanya? Kalau banyak belanja ke Alpamidi. Tidak boleh menggunakan kantong plastik. Jadi bawa apanya? Tas belanja. Nah tas belanja. Bukan dari plastik. Kita mau bawa sendiri. Yaitu tas seperti biasa. Bu. Itu Alkena bukan Alkena. Jadi cabang Alkena itu banyak banget ya. Kemarin terakhir. Kita belajar tentang tata nama. Kayaknya sih sudah belajar ya. Cuma Bu Dewi pengen review ulang. Yuk. Ada contoh nomor satu. Siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya ya? Siapa yang mau menjelaskan? Ini C-nya ada, ada berapa ya anak-anak itu? Ada empat. Ada empat. Yuk kita buat tata nama. Bu, IUPAK apa lajin? Ya IUPAK aja dulu. Kalau memang bisa IUPAK harus IUPAK. Cuali nggak bisa. Siapa yang mau? Saya ya Bu. Pakai whiteboard ya, In. Oke, Bu. Itu satu Butena bukan? Satu Butena. Yang lain memperhatikan ya. Indira, kenapa disebut satu Butena? Karena di sini ada rangkap. Jadi dihitungnya dari angka yang paling kecil dekat rangkap yaitu adalah satu. Dan ini totalnya ada empat. Jadi Butena. Nulisnya In. Silahkan ditulis namanya. Satu. Itu nama IUPAK ya anak-anak. Satu. Sip. Oke. Pinter. Mudah-mudahan yang lain juga lebih bisa lagi ya. Next, nomor dua. Yang mau bertanya silahkan. Ya enggak, enggak apa-apa. Siapa yang mau nomor dua? Saya bu. Saya bawa uang. Oke. Sekarang Bu Dewi mau Bimo. Bimo dulu ingat. Ya, Nyak. Bimo. Ayo Bimo. Iya, bentar. Jadi ini itu. Apa? Dua penten. Empat metil. Dua butena. Eh, dua pentena. Benar nggak sih, Bu? Coba ditulis dulu. Kenapa empat metil. Metil. Biar temennya tahu. Pake whiteboard bisa nggak? Gak. 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 Anotet. Anotet gini ya, Bu. Gini nggak sih, Bu? Iya, betul. Ya, empat. Empat. Metil. Kenapa empat metil, Bim? Soalnya metilnya ada di empat kan, Ibu? Iya. Kenapa dibilang metil? Soalnya cuma satu. Iya. Ya, pintar-pintar. Nice. Lanjut. Dua. Pen. Tena. Ada yang mau nanya sampai di sini. Dua teman kamu udah memberikan presentasi yang baik, nih. Ya, kemarin kan sepintas Bu Dewi ngajarin. Biar lebih baik lagi. Sudah? Nah, kenapa kok rantai induknya sudah Bu Dewi kasih lima, ya? Ngambilnya lurus. Kalau saya gambil letter L dari nomor satu ke bawah bisa apa? Enggak, nih, ya. Kira-kiranya. Ini kan nomornya. Bisa. Kenapa bisa? Jumlannya sama-sama lima. Kemudian ada temannya yang nanya. Apakah namanya entar sama, Bu? Sama. Asalkan mengikuti aturan. Tentukan rantai induk terpanjang dan ada rangkapnya. Oke, kita next ya, anak-anak. Lanjut. Nah, ini Bu Dewi kasih. Contoh lagi. Yang kurang paham, silakan. Berikutnya, siapa yang mau mengerjakan nomor tiga? Yang lain, yang lain. Kalau nggak bisa pakai whiteboard, Bu Dewi pandu. Ibu, ini nomornya salah nggak sih urutannya? Kan Bu Dewi mau tahu, ini urutannya benar apa enggak, ya. Coba. Nomor satu dari kiri. Satu, dua, tiga, empat. Berarti rangkapnya di nomor berapa, nih? Din. Dua. Dua. Kalau Bu Dewi ngambil dari kanan, satu, dua. Dua juga, kan? Iya. Tapi lebih diuntungkan. Kalau saya ambil kiri, saya punya cabang. Cabangnya kecil. Nah, cari yang paling menguntungkan. Oke, sebutin. Siapa? Dinda, mau? Iya. Bu Dewi yang pandu pen tabletnya atau kamu? Keserah, saya juga bisa, Bu. Oh, yaudah. Saluti, Bu Dewi, ini anak kelas 11. Aku pandai-pandai-pandai menggunakan whiteboard, ya. Ajarin dong yang lainnya, nih. Dua metil, dua butena. Kenapa dua metil, dua butena? Din. Karena metilnya di nomor dua, sama rambut yang di nomor dua. Oke. Sip. Dinda dapat nilai berikutnya. Nomor berikutnya. Ayo, siapa yang bisa? Ibu. Ibu. Oke. Aanya, Aanya. Langsung di. Ditulis saja nama IUPAC-nya. Nanti yang lain bertanya, ya. Kalau nggak bertanya, dianggap udah pada bisa semua, nih. Empat metil. Satu. Yes. Pinter-pinter. Aduh, nilai kimianya pada 100-100 semua, nih. Di rapor semester tiga. Next, lanjut. Iya, Bu. Oke, Salma. Bu Dewi jadi apa, nih, yang aktif-aktif? Yuk. Yuk. Sudah dikasih nomor, ya. Apakah nomor yang sudah dibuat di buku benar atau salah? Kalau salah, dibenerin. Kalau sudah benar, next. Tinggal nama IUPAC. Empat metil. Salma, lihat metilnya ada di nomornya. Iya, kebalik, Bu. Salah lihat. Coba lihat. Itu nomornya udah Bu Dewi sebutin, ya. Tiga heptena. Oke, kita pakai yang atas, ya, anak-anak, ya. Eh, yang bawah, ya. Lima metil. Nah, ini bukan. Tapi udah bagus, Salma. Sip. Pinter-pinter. Next berikutnya. Wah, udah panjang nih yang bawah. Menyeramkan. Nomor yang ini, tantangan. Siapa yang berani? Tata nama IUPAC. Sayang, Bu, mau coba. Oke, oke, ayo. Cabangnya banyak, ya. Ini di sini. Ada apa itu cabangnya? Ada ethyl sama metil. Ditulisnya gimana, In? Ditulisnya, jadi empat ethyl, dua koma enam metil, dan tiga, ini, oktena. Oke, nah, coba dicatat. Oke, nah, coba dicatat, ditulis. Anak-anak, teman-teman, berusaha menjawab, nih. Ayo, ada komentar? Indira udah menjawab. Empat ethyl, dua koma enam metil, tiga oktena. Di metil. Ibu, di metil, bukan. Berusaha di metil. Oh, iya, kelupaan, Bu, maaf. Gak apa-apa, kenapa di metil? Ayo, Bu Dewi, tanya-anya. Kenapa di metil? Karena metilnya ada dua. Bagus, Indira ini mah udah bagus. Cuma hati-hati. Kalau yang kayak begini, di pilihan ganda memang gak ada, ya. Cuma kalau di esay, bisa lain. Ya, elah, Bu, tinggal di doang. Tetap salah. Kan sayang, ya. Udah mulain paham. Oke, Bu Dewi seneng, nih. Next, ya. Lanjut. Ntar, saya share dulu di grup. Biar Rezi bisa melihat. Tapi ntar Rezi juga bisa melihat tayangan berikutnya. Bu Dewi mau masuk ke nomor berikutnya. Yaitu, ntar saya tandain dulu. Kayaknya udah pada pintar-pintar semua, ya. Ini yang saya tandakan. Siapa yang berani bicara? Bimo mau, boleh gak? Eh, lol. Bimo, jangan sampai dirapot nilainya 200, ya. Eh, Bim. Bentar ya, Bu. Ini dulu. Rangkapnya ada dua, guys. Nah, kalau yang ini gak ada rumus molekul, ya. Seperti yang kemarin Bu Dewi sudah ajarkan. Kalau rangkapnya lebih dari satu, rumus molekulnya gak masuk. Caranya gimana? Menghitung manual. Dan kalau rangkap duanya ada lebih dari satu begini, gak boleh masuk isomer. Sudah, Bim? Bim-nya benar gak, Bu? Mana? Eh, itu dua, pesatu, satu. Satu. Pilih yang paling kecil. Satu sama dua. Ambil satu ya, Bim. Iya, udah, Bu. Mana tulisannya, Bim? Satu koma empat heksa di ENA. Bu Dewi mau nanya. Salma bener gak, Salma? Bener. Bener. Ada gak yang mau tanya? Gak usah malu-malu. Bu, aku takut, Bu. Ntar takut dibilang. Oh, on gitu. Kalau nanya mulu. Wah, enggak, Bu. Enggak boleh ya. Kita berpersangka baik semua. Yuk, siapa yang mau nanya? Kenapa? Pak, satu koma empat heksa di ENA. Bim, mau jelasin, Bim? Oh, iya. Soalnya kan, kalau misalkan dia kan itunya ada dua ya, Bu. Yang ada cabang duanya gitu. Yang rangkap duanya ada dua. Jadi, dia gak bisa pakai yang heksa ENA. Jadi, dia harus pakai yang heksa. Terus, karena ada dua, pakai di. Terus, abis itu, terakhirnya baru ditambah ENA. Eh, gitu ya, anak-anak. Jadi, kalau rangkap duanya ada dua, di. Kalau rangkap duanya ada lebih dari dua, yaitu tiga, maka kita menggunakan tri dan seterusnya. Sampai sini, paham gak? Paham? Anak-anak, paham? Oke, next lanjut. Mudah-mudahan berikutnya udah pada paham semua. Bu Dewi informasikan. Ditulis ya, isomer geometris. Belum masuk isomer yang lain, kita masuk isomer geometris. Kalau kemarin, isomer itu apa definisinya ya? Ketika kita belajar Alkanak, ada yang mau? Ravelino. Ravelino. Isomer apa sih, Ravelino? Dengarkah suara Budem, Ravel? Ravelino. Oke, Anya. Isomer adalah? Senyawa yang rumus molekulnya sama, rumus struktur dan nama IUPAC-nya berbeda. Nah, betul. Kalau Alkanak kemarin ada rumusnya ya, siapa yang masih ingat isomer Alkanak rumusnya? Saya. Dua pangkat. Dua pangkat. N minus 4 ditambah 1. N dikurang 4, baru ditambah 1. Nah, kalau untuk Alkena, dia unik ya anak-anak. Alkena tapi ya, rangkap 2. Alkena mempunyai isomer geometris. Sebelum Bu Dewi ngajarin isomer yang lain, perhatikan, apa isomer geometris? Isomer geometris terletak pada rangkap 2 saja punyanya. Kalau Alkanak enggak punya. Oke, diulangin. Isomer geometris adalah isomer yang terdapat pada ingkatan rangkap 2. Di mana masing-masing C mempunyai 4 gugus yang berbeda. Eh, mempunyai 2 gugus yang berbeda. Enggak mungkin 4 ya. Bu Dewi salah sebut, 2 gugus yang berbeda. Maksudnya apa Bu? Nah, oke anak-anak, perhatikan. Kalau memperhatikan ini, paham banget Bu Dewi mempelajarinya aja berturut-turut ini. Sampai saya bilang, aduh, sampai dengan sekarang guru-guru banyak yang pada agak-agak error menjelaskan itu isomer geometris yang mana ya. Contoh begini. Bu Dewi sebutin. Di sini. Di sini. Tapi untuk mencapai isomer geometris harus diisi H-nya guys. Jangan gundul. Coba isi H-nya. A-3. A-3. Next, lanjut. A. 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 Yang ini. A-3. A-3. Nah, pas giliran yang daerah rangkap 2, kita buat ya agak-agak meliuk. Tetapi emang sebenarnya kalau rangkap begini, C-C begini bentuknya nggak sebagus, lurus. Minggu depan Bu Dewi ajarkan model-model dengan menggunakan moly mode. C, rangkap 2, C. Nah, C-nya di atas. Kita masuk nih guys. Nih, ini kan C, C. Lalu Bu Dewi bagi. C kan tangannya 4. Berarti yang di sini ada H, yang di atas CH3. Sama aja kan? Di sini CH3, di sini H. Sama nggak pengertiannya sama yang ini? Ini sama nih. Tuh. Sama. Cuman Bu Dewi buatnya agak ke atas. Kalau dihitung C-nya nih dari atas ke bawah nih. Kalau ini namanya apa ya? Cis. Ntar dulu, jangan cis dulu. Ini namanya apa? Dua butena. Dua butena. Oh, berarti kalau dua butena itu ada isomer geometrinya, Bu. Kenapa? Di C ini mempunyai, ini ya, C yang ini, mempunyai dua gugus yang berbeda. Ini gugusnya. Siapa, Bu? CH3 maha berbeda. Nah, ini juga mempunyai dua gugus yang berbeda. Wah, berarti dia punya isomer geometri. Cuma, cis apa trans? Nilihat. Ketika yang sama, gugus yang sama, ini berbarengan, nilihat. CH3, CH3. Sama, Bu. Ada di atas. Maka disebut cis dua butena. Gitu. Kalau yang udah ikut bimbel mah pinter ya. Nah, kalau trans gimana, Bu? Sekarang ada cis dan trans ya. Sama aja. Kayak yang tadi. Gitu. Di sini CH3. Hanya CH3-nya Bu Dewi taruh di bawah. Jadi dia berlawan. Nggak seimbang. Maksudnya tidak sama. Atas-atas, bawah-bawah. Nggak. Di sini berarti H. Di sini H. Tetap. Namanya dua butena. Tapi ini trans. Trans. Nah, gitu ya. Ada cis dan trans. Bedanya di mana sih, Bu? Bedanya bahwa C ini mempunyai dua gugus yang berbeda. Itu udah masuk isomer geometri. Satu C mempunyai dua gugus yang berbeda aja. Udah isomer geometri. Bisa dibuat cis, bisa dibuat trans. Nah, ini juga terjadi pada senyawa. Perhatikan anak-anak ya. Bu Dewi masukin di sini. Ada BR. Ada BR. Nah, kalau Bu Dewi nggak kasih rangkap dua. Maka kamu nggak bisa bikin isomer geometri. Sebab isomer geometri hanya bisa pada alkena. Nah, masukin di sini. Rho. H di sini. Bu Dewi masukin. Sini masukin H. Perhatikan. Masing-masing C mempunyai dua gugus yang berbeda. Apapun gugusnya? BR sama H. Maka ini masuk. Isomer geometri. Coba cis apa trans. Cis. Cis. Iya. Kamu cuma nyebutin aja cis atau trans. Mau dibuat trans? Oh, gampang. Kalau mau buat trans. Tinggal aja. Kita balik BR-nya. Di sini ada BR. Atas BR. Di sini H. Di sini H. Jadi D trans. Itu. Membedakan aja ya cis dan trans. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini. Gampang ya. Tadi kata kuncinya apa? Cara mencari isomer geometri satu. Masing-masing harus punya dua gugus yang berbeda. Benar. Kemudian. Yang paling penting banget terjadi pada senyawa. Oke. Oke. Lihat rangkap duanya ya. Mempunyai dua gugus yang berbeda. Dan rangkap dua. Kalau enggak rangkap dua enggak bisa Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh Bu Dewi lanjut? Boleh Bu. Boleh. Lanjut ya. Biar bisa nyambung ke yang lainnya. Nah. Ini contohnya. Cis dan trans. Bu Dewi ngasih contoh lagi berikutnya ya. Dan simak dengan baik. Nanti ketika ada soal. Kamu langsung tahu. Nah. Kenapa di sini dua butena disebut mempunyai isomer geometri? Karena C ini mempunyai dua gugus yang berbeda. Yaitu pada CH3 dan H. Ini juga mempunyai dua gugus yang berbeda. Maka disebut isomer geometri. Nah. Isomer geometri bisa dibuat cis dan bisa dibuat trans. Sama yang tadi Bu Dewi sudah jelaskan. Next. Saya lanjutkan. Ini yang tadi ya. Nah. Contoh senyawa. Saya kasih beberapa contoh. Nomor satu. Ini ada senyawa. C rangkap dua. X, B, X, B. Kira-kira C ini mempunyai dua gugus yang berbeda enggak? Iya. Coba lihat. Raffelino. C ini mempunyai dua gugus berbeda. Bedanya di mana gugusnya? X dan B. X dan B. Betul. Maka dia mempunyai isomer geometri. Tergantung. Mau dibuat cis apa trans. Kalau dibuat seperti yang di kiri ini. Ini cis apa trans? Cis. 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 Kalau yang ini? Trans. Karena berbeda. Dah. Maham ya. Data ini nanti. File work ini akan Bu Dewi kirim ke grup. Kalian. Ada di GJR. Ada di grup. Sehingga bisa langsung disimpan. Oke. Next. Lanjut. Berikutnya. Ada dua senyawa yang tadi Bu Dewi bilang. Nah sekarang nomor dua. Nomor dua. Tadi nomor satu ya. Sekarang nomor dua. Dua. C rangkap dua. C. Ini isomer geometri apa enggak ya? Coba lihat. Coba lihat nomor dua. Isomer geometri enggak? Lihat. C ini mempunyai dua gugus yang berbeda enggak? Iya. Setiap dia punya dua gugus yang berbeda. Yaitu AB. Yang sebelah kanan juga dua gugus yang berbeda. XB. Maka ini isomer geometri. Gitu. Bayangkan tulis ya. Dua atom C mengikat dua gugus yang berbeda. Jadi ada isomer geometri. Sedangkan yang nomor tiga. Bu yang bukan yang kayak gimana? Nah ini C. C ini gugusnya sama. X. Bu. Tapi kan yang sebelah kanan berbeda. Harus berbeda dua-duanya. Gitu. Maka ini tidak memiliki isomer geometri. Tiga. Jadi harus dua-duanya. C di kiri dan C di kanan. Mempunyai gugus yang berbeda. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Itu kalau misalkan enggak ada gitu. Dia disebutnya apa, Bu? Kan pertanyaannya begini. Dia enggak bikin tata nama ya. Ada isomer geometri kah untuk senyawa ini? Bimo cuma bilang. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak mengikat dua gugus yang berbeda. Itu. Paham gak, Bu? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ya. Lanjut. Nah, nomor tiga selesai. Kemudian kita jawab. Latihan ini ada tiga gambar. Molekul manakah yang memiliki dan tidak memiliki isomer geometri. Silakan dikerjain dulu. Digambar ya. Berarti nanti jawabannya taruh di GCR. Nomor satu, Bu Dewi kasih waktu lima menit. Silakan dijawab, guys. Tiga gambar. Bu, gambarnya perlu dibuat. Gambarnya perlu dibuat. Oke, perhatikan tadi. Udah ada informasinya ya. Jika C mengikat dua gugus yang berbeda, maka sudah pasti dia geometri. Easy kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sudah selesai, anak-anak? Belum, Bu. Masih gambar. Salma, bisa kan? Paham nggak, Sal? Bisa, Bu. Paham. Ini aku bisa tahu nih apa itu isomer geometri. Nah, kalau memang ada geometrinya, dibuat cis dan trans ya. Oke. Bu, ini cuma ditulis punya atau tidak punya doang kan, Bu? Iya. Punya atau tidak punya. Berarti kalau dia punya, ada cis dan trans. Coba kamu buat cis dan transnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Juga enggak, Bu, kenapa itu bisa punya atau enggak punya? Kalau sempat silakan, karena Bu Dewi ngasih waktu 5 menit ya dari sekarang. Eh, dari yang tadi maksudnya. Oke, guys, 2 menit lagi kita selesai. Kan juga soal geometri atau bukan. Kalau geometri, alasannya buat aja singkat. Karena ada apa? Calit masih ada. Alia katanya Wifi-nya ya, lagi enggak bisa. Tapi Bu Dewi hitung, di Rezi aja yang Bu Dewi hitung, izin ya. Ada yang sudah? Nadin, sudah? Masih gambar, Bu. Masih gambar. Abraham? Masih gambar. Ravelino. Indira, Wifi-nya masih agak tersendat, In. Gimana, Bu? Wifi-nya kenceng enggak, In? Kadang-kadang sih, Bu. Tapi lagi enggak ini, Alhamdulillah. Mana wajah, ya? Iya, Bu. Dari kepencet kayaknya. Tifang, Ray, Gean. Dapina. Calit. Paham, Calit. Ayo, bisa. Bisa, tapi agak bingung. Itu kita bahas ya. Kalau kita sudah mengerjakan semuanya. Biar tahu letak kesalahannya di mana. Gambarnya dibuat dulu. Nah. Kalau enggak udah selesai, Bu Dewi lanjut. Boleh, Bu Dewi lanjut? Oke. Lanjut ya, anak-anak. Bentar aja. Setelah itu baru nanti ngerjakan soal. Saya masuk isomer. Tadi, Bu, isomer geometri. Ya, tadi kan geometri. Jadi, isomer pada Alkena yang terkenal itu isomer geometri. Kita masuk isomer biasa. Tadi isomer definisinya apa ya, Nya? Senyawa yang? Rumus molekulnya sama, tapi rumus struktur dan nama IUPAK-nya berbeda. Iya, catat ya, anak-anak. Nama IUPAK. Kalau Alkena, Bu Dewi belum menemukan rumusnya. Jadi, enggak bisa menggunakan rumus Alkena. Caranya gimana, Bu? Caranya ya kita harus hitung. Ya, capek dong, Bu. Enggak ada batasannya. Jangan khawatir, guys. Nanti pada saat pilihan ganda, biasanya soal ini munculnya di pilihan ganda ya. C-nya itu enggak banyak-banyak. Oke, kita masuk ya. Mulai dari C4. Kalau C4, H berapa? Sebutin Alkena. C4, H 8. Oke, anak-anak tinggalin dulu. Nanti Bu Dewi kasih waktu yang sedang mengerjakan isomer geometri. Nanti dulu. Biar tahu nih, fokus isomer. C4, H 8. Langkah pertama ngapain ya? Ya, pasti menggambarlah. C-nya ada 4. Siapa yang mau memandu, Bu Dewi? Duluan. Kalau pertama juga gampang nih. Ya, tulis. Sebisa-bisanya kamu deh. Nomor 1, Bu. Saya dapat, Bu. Yuk, gundul-gundul aja. C-nya 4. Pasti kasih rangkap, gitu. Rangkapnya dimananya? Ini kan baru Alkena. Kan Bu Dewi maunya Alkena. C-nya 8, Alkena. Mana Alkenanya ya? Ini baru Alkena nih, Anya buat. Betul. Langsung kasih nama. Bu Tena. Jadi, jangan bilang, Bu. Aku bisa gambar rumus ruktu nama IUPAK-nya nggak tahu. Jangan. Karena ini satu kesatuan. Satu, Bu Tena. Oke, next. Nomor 2. Siapa yang mau? Kalau ada 1, berarti ada 2 dong ya. Next, lanjut. Anya. Lanjut. Ya, silahkan in. Baru dapat 1 isomer. Sini. Cek. Ini, Bu. Sebutin namanya. Bu Tena. Bu Tena aja. Oh, 2 Bu Tena. Oke, nice. Indira. Benar. Oke. Kira-kira ada nggak yang tahu? Benar nggak ya kalau Bu Dewi tulis 3 Bu Tena? Nggak. Nggak. Terus, masih ada lagi nggak? Kayaknya masih ada lagi, satu lagi. Siapa yang mau tahu? Bu, saya kefokus kayaknya nih, Bu. Ayo, siapa yang mau tahu? Bu. Saya mau coba, Bu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, coba. Justru kalau siswa yang sering mengerjakan latihan ini, memudahkan kalian nanti lancar. Kayaknya gini, Bu, sebentar. Ayo, coba. Lalu di sini ada... Tarisnya di sini. Oh, oh. Eh, benar. Bisa. Yang penting C-nya tidak boleh lebih dari? Empat. Empat. Jadi jangan salah ya. Kamu harus menghitung C-nya. Kalau C-nya tangannya lima, nggak boleh. Kalau ini masih empat, boleh. Silakan in, nama in. Dua metil, satu butena. Boleh nggak? Dua metil, dua butena. Boleh nggak ya? Nggak, karena ngambil yang terkecil langkanya. Kalau untuk rangka. Nah, betul. Nah, anak-anak, C-4-A-8 isomernya ada tiga. Di pilihan ganda keluar nih. C-4-A-8 isomernya ada berapa jumlahnya? A-1, B-2, 3, 4, 5. Tiga ya. Nah, kalau alkana aja, kalau C-4, Bu, cuman sedikit, Bu. Cuman dua, itu kan alkana. Paling banyak isomernya terjadi pada alkana. Jadi hati-hati nih, kalau alkuna, ntar malah sedikit. Sekarang, Bu Dewi masuk. C-5, H berapa ya kalau alkana? C-5, H? 10. 10. 10. Oke. Yang belum tadi tampil, nomor satu, silakan. Yang belum tadi tampil. Saya mau tanya, Ibu. Boleh, boleh, boleh. Siapa? Nadine ya? Nadine. Rafael, Bu. Oh, Rafael. Rafael. Silakan. Ibu, Ibu boleh anotetin nggak, Bu? Boleh, boleh. C-nya ada 5. C-nya ada 5. Terus? Ibu Dewi tangannya baru satu-satu dulu ya. Terus? Rafael naruh di mana, garis 2-nya? Di paling kiri. Paling kiri. Lalu nyebutin nama Iupak. Namanya satu pentena. Nice. Berikutnya, nomor 2. Bu Dewi nunjuk ya. Rifan. Luarannya belum muncul. Rifan. Iya, Bu. Ayo. Ayo sebutin. C-nya ada 5. Ada 5. Rifan, kalau nggak salah, kamu ambil jurusan kini. Nanti ini. Kulianya. Terus? Anggapnya di 2. 2. Pintar. Sebutin namanya. Namanya dua pentena bukan, Bu. Pintar. Sif. Sekarang Bu Dewi mau towar. Adakah towar? Towar itu yang halo-halo ya? Towar ada? Towar. Oh, towar lagi nge-lag nih. Nggak masuk. Kayaknya tadi nama towar ada ya. Abraham. Do you understand? Iya, Bu. Ayo. Kalau 2 pentena, 3 pentena. Kira-kira ada nggak ya? C-nya 5. C-nya 5. C-nya tangannya 5 nih. Eh, panjang. Panjang nggak? Bu Dewi mau mandu aja nih, Abraham. Terus, Abraham naruh. Apa lagi? Langkah P3 bisa nggak, Bu? Nggak apa-apa. Coba aja. Kira-kira ini bisa apa nggak ya? Bu Dewi nanya Nadine. Nadine. Abraham membuat gini. Bisa nggak, Din? Nggak, Bu. Namanya apa, Din? 2 pentena. Nah, Abraham. Jangan dipaksa 3 ya. Ini 2 pentena. Karena hitungnya kan bisa dari kiri, bisa dari kanan. Jadi ini nggak boleh. Udah ada. Kita buat. Tidak boleh. Penggantinya apa? Ayo, Nadine. C. C-nya ada berapa? 4. Kita turunin. Karena kamu mau bawa metil. Terus? Terus ada metil 1. Metil di mana? 2. Iya. Angkap 2-nya mau naruh di mana? Di yang 1. Iya, pintar. Jadi gini ya. 1. 1. Bu Tena. Yuk, namain. 2 metil dulu dong. 2 metil. 2 metil. 1 bu Tena. Masih 1 bu Tena. Metilnya dipindah-pindah. Siapa yang bisa nomor 4? Kalia. Ayo, Kalia. Iya, Bu. Yuk. Tena 4. Cuma ya. Dengan yang tadi ya. Ini anak-anak. Cara membuatnya gini. Jadi kita enggak ngacak. Terus taruh metil di mana? Kalia. Di 3 bisa. Bisa. Kalau di 4 enggak bisa. Kenapa enggak jadi induk? Namain, Kal. 3. 3 metil, 1 bu Tena. Pintar. 3 metil, 1 bu Tena. Kalau gitu, ada 2 bu Tena dong, Bu. Ada. Makanya banyak ya. Wih. Nice-nice, Bu. Susah ya, Bu. Ya, enggak sih. Enggak susah. Yang C4, Bu Dewi, hapus ya, guys. Ayo, pikirin. Berikutnya, Dedes. Dedes. Oke, Bu. Oke, nomor 5. Dipersiapkan, Des. Dedes mau. Mau Bu Dewi pandu? Iya, Bu. Saya lagi pakai handphone. 2,2 di meter 1 propena. Nomor 5 ya, Dedes ya. Propena berarti C-nya 3 ya. Bu Dewi naruh mana? Itu ada rangkap 2 di... Apa namanya, Bu? Di sini ya? Terus? Nomor kedua itu ada C. C. Jangan lupa. Ntar tangannya enggak boleh lebih dari 4 ya. Terus? Terus ada C lagi di atasnya bisa, Bu. Enggak bisa. 5. Ayo. Pikirkan. Bu Dewi kasih kesempatan buat Dedes berpikir. Kalau begini enggak bisa, Bu. Kalau taruh di sini lagi, udah ada. Tadi temennya membuat yaitu 2 metil, 1 bu Tena udah ada. Kita cari ya. Berarti ini enggak boleh. Nah. Ayo. Ibu, maaf. Mau info, toar, wifi-nya error ya, Bu? Siapa? Toar. Toar. Sip. Ayo, ini siapa yang bisa? 2 metil, 2 bu Tena bisa nggak sih? Bu Dewi masuk. Tuh. 2 metil di sini ya. Bu Tena di sini ya. Ayo, sebutin. 2 metil, 2 bu Tena. Bih. Belum ada. Gitu. Ada enggak 2 metil, 3 bu Tena? Boleh enggak ya? Boleh. Ada? Coba Bu Dewi bilang ini. Kira-kira Bu Dewi dibenerin apa enggak ya? Nih, di sini ya. Saya naruhnya C-nya di sini. Namanya Bu, 2 metil, 3 bu Tena. Boleh enggak? Enggak boleh. Gabung. Ngitungnya tetap dari sini. 1, 2, 3. 2 metil, 2 bu Tena lagi. Udah ada. Berarti isomernya ada 5. Yang mentang-mentang C5, 5 ya. Gitu. 5. Tadi C4 ada berapa, sekarang C5. Paham anak-anak semua? Masih kurang patah. Boleh, boleh. Ayo. Kalau misal. Saya mau nanya. Oh iya. Pokoknya kalau udah ada rangkap, hati-hati ya. Mesti kamu hitung C-nya. Jangan sampai tangannya lebih dari 4. Itu menyalahi aturan. Kenapa C-nya harus 4 ya? Ada yang bisa menjawab awal-awal sebut dari ngajar? Kenapa kok C tangannya 4? Karena dia ada di golongan 4. Iya. Pinter. Ada golongan 4. Kalau golongan 5, dia pasti 5. Gitu. Tapi kan bukan C yang lainnya. Ada yang mau nanya sampai sini? Saya mau nanya, Bu. Ayo. Kalau misalnya 2 etil, 1 butena tuh bisa nggak, Bu? Bu Dewi tulis ya. Maunya 2 etil, 1 butena. Dalam membuat isomer, bukan nama dulu. Tapi coret-coretan rungu struktur. Kita buat butena begini. Di sini kan 1 butena. Di nomor 2 ada etil begini. Gitu ya. Ini bukan C5 ya. Tapi C6. Kenapa, Bu? Ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau isomernya C6 boleh. C6, H12. Tapi... Bu, propena maksudnya. Hah? Propena maksudnya. Oh, propena. Bu Dewi ganti ya. 1 propena ya? Iya. 1 propena. Propena. Kok tulisan Bu Dewi lebih jelek daripada kalian ya? Ini. Nih. Propena. Propena kan 3 begini. Gitu ya. 1 propena. Etilnya di sini. Gitu ya anak-anak ya? C-nya 5 kan? Konsepnya kita belajar lagi, In. Bawa rantai induk terpanjang. Cari C-nya yang banyak. Yang dikit. Nggak mau dia dikit. Bu, induknya lurus ini. Ambil induk ya. Tuh. In. Oh iya, Bu. Lupa. Tuh. Ini udah ada peluang namanya ya. Ya, Dim. Lanjutkan Indira dulu tadi. In apa, In? Dua metal, satu butena, Bu. Udah ada belum? Udah. Udah. Cuman bentuk strukturnya kan berbeda, Bu. Sama sebenarnya. Berarti kalau yang rumus strukturnya sama, namanya pasti sama. Ayo, Bimo, apa? Kalau misalkan, Bu, yang tadi di Dedes itu. Itu kan propena, Bu. Terus di itunya ditambah metal satu lagi. Tapi kayak di nomor duanya itu bisa nggak sih, Bu? Yang Dedes ini ya. Iya, jadi 2,2 dimetil. Satu propena tuh bisa nggak, Bu? Begini ya? Begini ya? Begitu ya? Iya, Bu. Ini C-nya ada lima tangannya. Tuh, dilihat. Gak boleh. Paham ya? Makanya kita membuat itu hitung-hitung. Aduh, gawat nih. Kalau C-nya ada berapa ya? Gitu. Paham nggak nih? Nah, ternyata guys, di C5 ini ada lho isomer cis dan trans. Siapa yang tahu? Bu Dewi maunya dari sini ya. Coba anak-anak, perhatikan baik-baik. Nih, dari nomor satu ada cis dan trans nggak? Cis dan trans. Ada yang bisa menjelaskan? Saya kasih poin nih, tinggi nih. Ayo. Nomor satu ada cis dan trans nggak? Ngomong aja, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Nanti kita jawab sama-sama. Ada cis dan trans nggak, guys? Tapi kita ngeliatnya dirangkap ya. Tuh, dirangkap. Pinter. Benar, Anya. Anya ya? Iya, Bu. Benar, Anya nggak ada. Di sini nggak ada cis dan trans. Kenapa nggak adanya? Karena yang berbeda cuma satu. Di sini doang. Begini, tuh. Nanti kalau dibuat, ini kan H-nya H2. H, H. Ini aja udah sama. Nggak boleh. Gitu. Kan di C ini harus punya rangkap yang berbeda. Nah, kalau yang ini memang berbeda, Bu. H yang atasnya, C-nya 3. Tuh. Tapi ini sama. Maka ini nggak boleh. Ini bukan isomer cis. Kalau yang nomor 2, ada isomer geometri nggak? Ada isomer geometri nggak? Ada. Ada. Siapa tadi yang jawab? Anya. Anya. Betul, ada. Kenapa adanya? Karena di dua sisinya dia ada yang berbeda. Nah, betul. Kita isi ya, guys. Ini H3. Ini H. Ini H. Ini H2. Yang ini H3. Nah, dari CH ini ditulis di sini H. Di sini CH3. Ini udah ketahuan nih, berbeda. Kemudian di sini tulis H. Yang atas kan sama, Bu. Nggak? Itu CH2. CH3 beda. Maka geometri. Jadi ini nggak punya geometri. Ini punya geometri. Bu Deli nanya lagi ya. Nomor 3. Ada geometri nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Cek, cek, cek. Nomor 3. Ada, Bu. Ada. Ada. Tuh, rangkap 2. Di sini kan nanti naruh C, 1. Di sini H. Nah, yang di sini C-nya 3. Gitu ya caranya. Yang bawahnya H. Ini udah berbeda. Tuh. Dua bentuk yang berbeda. Ini beda. Ini beda. Yang ini juga beda. Ada. Ada geometri. Cuma nyebutin aja. Nah, yang nomor 4. Ada geometri nggak? Itu ketahuan? 4. Ada geometri nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Sama H-nya. H-nya sama. Betul. Dah. Ngerti ya anak-anak ya? Dah. Kalau dari isomer terus dipindah ke cara tahu ada geometrinya gitu, gimana cara bikinnya sih, Bu? Contohnya, contohnya ya, kita nyontohin yang 2 metil, 2 butena. Bu Dewi kasih warna yang berbeda. Atau kalau ini udah ngerti, kita bikin bentuk yang berbeda ya. Boleh nggak saya hapus? Boleh nggak? Anak-anak? Ah, nggak ada suaranya nih. Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Saya hapus dulu ya. Kawatin nanti, Bu, kenapa dihapus? Saya belum nyatet. Nih. Sekarang Bu Dewi membuat begini. Nah, saya tanya. Ini ada geometri nggak? Ada. 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 Adanya di mana? Kamu harus isi. H3. Di sini apa? H. H. Di sini? H. Di sini? H2. H2. H3. 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 Tanya ada di sini. Tuh. Buat. C. Rangkap 2 C. Kamu taruh di sini. H. Di sini H. Nah, di atasnya C-nya ada 2, Bu. CH2. CH3. Yang ini CH3. Lihat. Di C yang ini. Nih. Ini nomor 1. Ada 2 gugus yang berbeda. Tuh. Beda. C yang kedua. Yang ini. Ada 2 gugus yang berbeda. Langsung. Oh, geometri. Itu. Kalau contoh yang nggak geometri gimana, Bu? Contoh yang nggak geometri begini. Tuh. Nah, saya taruh di sini. Coba nama IUPAK-nya apa? Satu. Satu propena. Tapi isi dong. Berapa ini, guys? H2. 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 H3. Yang ini. H3. H3. Ketahuan di sini. Aja kan kita menggunakan yang ini ya. C-nya rangkap. Jadi harus rangkap. H-nya disebar. Nah. Tuh. Atas bawah ada H. Kalau yang ini, H-nya di bawah. Yang atasnya CH3. Ya, apa ini geometri? Lihat. Enggak. Ada C yang sama. Tapi kan lu yang nomor 2, C-nya berbeda. Harus semuanya. C rangkap yang nomor 1, mau C rangkap yang nomor 2, itu dua-duanya harus ada dua gugus yang berbeda. Oh, Bu. Jadi kalau misalnya yang bukan geometri, di C rangkap 1 itu, kalau misalnya H2, di ini ya, Bu, disebar ke atas bawah. Ah, benar. Sebar. Kan artinya sama. Kalau ini kan Bu Dewi rangkum aja. Ya, artinya kan atas bawah, gitu. Bu Dewi, mau tanya. Ya. Itu bisa dijadiin ciri atau patokan gitu nggak sih, Bu? Jadi setiap rangkapnya ada di nomor 1 atau di paling pinggir itu, jadi itu bukan geometri. Bisa jadi patokan nggak, Bu? Bisa jadi patokan. Jika C yang nomor 1, itu pasti bukan geometri. Nah, kalau Bu Dewi ngasal ya buat begini coba. Saya buatnya di sini nih. Nah, coba nyebutin. Kira-kira geometri bukan? Geometri. Geometri. Di sini aja udah berbeda. C yang ini, yang satu pasti ada H, yang satu CH3. C yang sini yang satu H, yang di atas ada C-nya 3. Nah, kalau saya buat begini. Ini geometri bukan? Bukan. Bukan. Benar, kata indira, kata kuncinya. Berarti kalau nomor pentena-pentena nomor 1 bukan geometri ya, Bu? Iya, bukan geometri. Kecuali kalau saya membuat begini. Oke, guys. Saya membuat begini. Nah. Ini geometri nggak? Nggak. Bukan. Kenapa bukan? Karena sama-sama H2. Ini H, ini H, sama semua, Bu. Kagak ada gugus yang berbeda, gitu. Ini bukan geometri. Nah, ada pertanyaan lagi? Bu, itu yang di, itu CH2 strip CH3-nya boleh diganti nggak sih, Bu? Posisinya ke sebelah kiri, gitu. Apa harus di situ? Yang mana ya? Yang mana? Ini. Yang tengah. Yang tengah. Oh, CH3 sama H. Yang nomor berapa ya? Oh, boleh. Kamu pindahin ke atas, Bu. Saya maunya hanya di atas, bawa CH3. Nggak pengaruh. Yang penting di C ini ada dua gugus yang berbeda. Kalau ini Bu Dewi sama kan gini, kan dia mencari bentuk Cis nih. Bu, tahu Cisnya yang mana ya? Lihat aja CH3 sama CH2. CH3-nya bentuknya sama. Nah, ini sama. Ini namanya Cis. Bu, kalau saya yang bentuk begini nih, kira-kira isomer geometri atau bukan ya? Ini Bu Dewi contoh ya. Anak-anak perhatikan. Dewi masukin deh. CH2. Saya masukin di sini CH. CH. Kemudian CH3. Saya masukin di atas, senyawa X. Saya masukin di atas, senyawa A. Guys, geometri bukan, guys. Geometri. Geometri. Pokoknya jangan dilihat apa-apa. Ini geometri. Yang nomor C, nomor 1, dua berbeda. A sama XH3. XH2. Nah, XH3 ya maksudnya. Kalau yang nomor 2 ada, ini A dengan CH3. Yang nomor 2, C-nya ada X dan CH, CH3. Jadi, dua berbeda. Bu menghitung C sama transnya di mana? Tidak dilihat dari CC, tapi ngeliatnya dari sininya. Senyawa yang ini. Nah, kalau ini namanya C. Kalau mau dibuat dajah di trans, maka begini. C rangkap 2, C. Yang CH3-nya boleh ditaruh tetap di bawah. Bebas suka-suka kita. Yang penting, A dengan X tidak searah, tapi berlawanan. Ini masuk CH, strip, CH3. Ini CH2 ya maksudnya. Paham, Cis dan trans? Maaf, mau tanya. Masih kurang paham. Ini kenapa jadi Cis, Bu, yang sebelah sini? Yang mana dong? Ini dia. Yang ini Cis. Ya, itu kenapa Cis? Keliatnya tidak di H-nya ya, tapi di CH3-nya. Ini Cis nih. Nih. CH3 sama CH2, CH3 ini searah di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Atas-atas gitu. H-nya juga nih di tempat yang sama. Ini Cis nih. Cis. Jadi sesuai susunan pertama kalinya gitu ya, Bu? Pokoknya pertanyaannya geometri apa enggak? Iya, Bu, geometri. Nah, perkara Mochi siapa trans? Kamu lihat aja berlawanan apa enggak ini? Gitu. Ya. Ya.